Halo semuanya, welcome to Comblan Gaming Di video kali ini, aku bakal main game buatan orang Indonesia ya guys Ini ada game kantin sekolah simulator Ini game baru aja rilis di playstore Dan udah ada di game teratas Mingguan gitu ya Game popular Mingguan Ini keren banget sih Ini kayaknya tentang simulasi kita jadi penjaga kantin ya guys Seperti apa gamenya, langsung aja kita mulai ya Hati-hati terhadap pencuri, mereka akan mencuri barang kalian dan kabur Hmm, ternyata ada pencuri juga guys Oh ini ada namanya Talik ya Akhirnya kamu tiba juga sepupu pokok Oke Selamat datang di kantin sekolah Ini bakal jadi tempat bekerjamu mulai sekarang Tuh kan kita jadi penjaga kantin Aku turut prihatin atas musibah yang menimpa keluargamu Oleh karena itu, aku sebagai sepupumu berusaha sebisa mungkin untuk membantumu Jadi mulai hari ini, aku percayakan kantin sekolah ini untuk kamu juga Semoga saja kantin sekolah ini bisa sukses di tanganmu Amin Pertama-tama kita menunggu murid yang ingin jajan Oke Oke Ada siapa yang datang guys? Oh ada siswa ya Hmm Eh murid tetap siapa nih yang datang Tutorial Interaksi dengan stand untuk melayani murid yang mengantri Murid yang mengantri memiliki waktu kesabaran di atas kepala Pastikan layani murid sebelum waktu habis agar murid tidak pergi dan marah Oke Kita klik yang mana nih guys Kita klik urus ternyata Terus bagus kamu dapat duit habis ngelain pelanggan Sekarang ikut aku pergi ke tempat blueprint Oke kita ikutin dia ya guys ya Oh sini Ini adalah blueprint disini kamu bisa mengupgrade dan membuka stand baru Untuk saat ini cobalah buka stand baru yaitu stand blender Oke kamu bisa meningkatkan dan membeli stand di blueprint Semakin tinggi level stand maka cepatan memasak jumlah stok dan juga pendapatanmu akan bertambah Untuk buka stand baru kamu perlu level dan wawannya cukup Oke Kita disini ya Kita lihat blueprint Kamu belum dapat pegawai Oke disini Jadi kita bisa ningkatin disini ya Ada blender mie instan camila jajaran lokal yang mudah minuman Kunde gerobaknya disini kita lihat ada telur golong sama somai guys ya Oke Kita suruh ngapain lagi Tapi disini Petunjuknya sih nih kamu belum dapat Duita kurang guys Oke selanjutnya kita suruh ngapain ya Kita tanya start coba Oke kita tanya Wait 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 Coba kita Oh ini guys Pertama kita buka stand blender dulu Oke ya Oke nice banget Bagus Sekarang kamu sudah memiliki stand blender Oke Selanjutnya kamu juga harus melakukan restock bahan makanan pada stand yang ada Jadi kita lihat ya isi makanan kita nanti abis atau enggak Jadi kita harus ngecek terus guys Sekarang ikuti aku ke tempat penjual bahan makanan Oke kita ikuti Dia Ayo Ayo talik kita Kita tanya lagi Oke jadi disini ya guys ya tempat buat restock atau nanti kita beli bahan makanan yang mau dijual ya guys ya Disini kamu bisa membeli stok untuk stand kamu Cobalah kamu membeli stok untuk stand blender Oke Arahkan titik kamera ke benda yang ingin kamu beli dan tekan tombol beli untuk membelinya Oke Pertama ini Oh bener guys Jadi emang ya Kalau di kantin itu biasanya ada yang jual Kayak pop ice Itu ada good day sama Milo ya Itu Milo kan kalau gak salah Milo ya Kita beli Oke Bagus sekarang ayo kita coba restock stand blender ikuti aku kembali ke stand blender Oke siap bang Eh siap bang ini kan dia sepupu kita ya Ya ampun ini nostalgia banget gak sih Ini yang di kantin-kantin itu kan Oke sekarang lakukan restock ke stand blender Tekan tombol tas pada kanan atas Ini adalah menu tas Disini barang-barangmu tersimpan Tarik restock ke dalam hotbar Pastikan stok sudah di tangan Kemudian arahkan titik kamera Di bagian bawah meja stand yang ingin di stok ulang Dan tekan tombol isi stok Jumlah stok stand berada di Oke Kelihatan ya di meja ini kita bisa lihat tuh Kita lihat Oke Isi stok Oke gitu caranya guys ya Bagus Sepertinya kamu sudah siap untuk menjaga kantin sekolah ini Oke Kalau begitu aku tinggal dulu selamat bekerja Siap Thanks ya Buku udah ngasih tutorialnya Murid akan mulai datang ketika jam sekolah dimulai Dan akan berhenti ketika jam sekolah Saya Kamu bisa juga membuka dan menutup kantin Dengan berinteraksi dengan papan buka atau tutup Oke disini jadi ada nanti kita ada open ya Atau mungkin close Nanti kita yang ngatur Aku juga belum tahu Nanti kita lihat aja Kemudian kamu bisa mempercepat waktu ke jam sekolah dengan tidur di rumah sepupu Nah nanti rumah sepupunya ada dimana guys Nanti kita coba cari lagi Oke ini kayaknya udah buka ya Disini udah tulisan buka tuh Bisa ganti pelang ternyata disini guys Kita buka aja ya Karena kita kan niatnya mau jualan Kita lihat tuh Wuh ada yang beli guys pelanggan pertama kita Oke nice banget nih ya Kita balik lagi Jadi disini kita ada Wuh ada gorengan Kita urus ya Ada jual gorengan Cireng Terus ada jual es juga Oke ada Eh tadi aku liat ada bu guru ya Badi dia ngantri guys Dia mau beli minuman Bener disini kita ada Good Day Ada Pop Ice Ada Milo Keren banget sih ya Oke Di blender guys Ada anak SD juga Ya ampun Oke kita urus ya guys ya Dia udah beli Dia juga beli Disini kayak tak ada mungkin Goreng-gorengan gitu ya guys ya Ada cireng juga Oke kita urus Ini kayaknya bu guru deh Tadi bu gurunya banyak banget sih Yang beli Kita lihat disini Bahan-bahannya takutnya ada yang habis ya Masih banyak tenang Oke Ini game ini Ingetin aku sama Penjaga kantin yang ada di sekolah ya guys ya Di sekolah SMA itu ada Dulu tuh ada namanya Bibi muncul ya Bibi muncul Suaminya itu Namanya emang muncul Jadi dipanggilnya Bibi muncul Jadi aku sering beli tuh disitu Hah? Alih ini tidak bayar? Gimana caranya? Coy Dia gak bayar Gimana caranya? Bayar dulu wey Wah parah Trade-nya gak cuma di real life Di game juga Ada anak yang gak mau bayar Kalau beli Astaga Ya ampun Jangan ditiru guys ya Kalau misalkan kalian mau jajan Ya bayar gitu kan Karena yang jualnya kan beli Pake uang gitu Beli bahan-bahan mereka buat jualan Pake uang Masa kalian gak bayar sih? Parah banget deh Jadi gak harus bayar Ya Jadilah orang yang Jujur Oke Kita harus Ini kayaknya Dia sekolahnya satu tempat ya Ada SD, SMP, sama SMA mungkin Oke Kita restock Ini apa nih? Oke Gak apa-apa Kita tungguin dulu Uang kita udah 5 ribu guys Ya ampun Nanti kita restock yang ini ya Gorengannya kita beli lagi Nanti ke belakang Kita ke belakang dulu deh Tuh kan ada yang gak bayar lagi Ampun deh Ini gorengan nih kayaknya nih Oke kita balik lagi Ini kan ada yang Ini rame banget loh Eco Tadu dulu Tadu ada kesalahan teknis guys Sorry 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 Oke Kita kesini dulu Kita urus yang beli Ini cara ngambil Ampun deh Abis dulu Stock gorengannya Oke Sorry sorry Astaga Sorry ya guys Karena aku baru pertama kali Main game ini Gak apa Kita taruh sini dulu Stack jajanan lokal Gila Rame banget sih Gorengan ini laku banget Laku banget Sama es Kita ini aja ya guys Kita jualan Sambil bersih-bersih juga Karena kita harus Jaga kebersihan Mentang-mentang kita jualan Tempat sampahnya Dimana nih? Udah Udah Kita buang disitu dulu Kita urus Ambil sampah Woi Kenapa nih? Ada yang butuh bantuan kah? Jika kalian melihat gambar ini Maka kalian telah menemukan Event Oh disini ada Kayak misi gitu ya Event gitu ya Jadi kita harus selesain Coba Event muncul secara asak Dan dapat diulangi Dan hanya muncul Di sekitar kantin Dengan melakukan event Kalian memiliki kemungkinan Untuk menambahkan Respect murid Atau guru Ada dua tipe respect Satu dari murid Dan yang lainnya Dari guru Respect mempengaruhi kemungkinan Hambatan muncul Semakin tinggi respect Sorry Aku agak kenyang ya guys Semakin tinggi respect yang kalian punya Semakin jarang kalian menemukan hambatan Oke Ada bocil Ya ampun Bocil dibully Kasian banget sih Kenapa? Ada apa? Ada apa? Aku sedih Teman-temanku Menjeliku dan melukaiku Kakak ada solusi Lapor ke guru lah Ini wajib diberantes ya Kalau misalkan ada teman kalian Bully Kalian harus lapor ke guru kalian Tapi aku takut Kak Kalau aku lapor Terus mereka dihukum Adanya mereka Makin benci sama aku Ijin sakit Ijin sakit aja Karena gak ada pilihan lain Gak sih ya Gak bisa Kak Nanti kalau aku sudah sembuh Masih aku balik lagi Gimana? Saya kasih Ya ampun Kasih gratis gorengan Apa sih Kak? Bicara terus? Terima kasih ya Sudah membuatku terhibur Aku coba lapor ke guru deh Oke sama-sama deh Mudah-mudahan Gak ada lagi ya Persiwa-persiwa Kayak gitu tuh Heh? Maling? Ini gimana nangkepnya coy? Ih dia Ya ampun ada yang marah Karena kita gak layanin Tadi kan kita sibuk Sama si bocil Ayolah Gara-gara bocil tadi Kita jadi gilangan banyak langit Kita ambil sampahnya dulu guys Kita ambil Oke Kita ambil lagi Ini rame banget sih Ini kalau Buka kantin Yang dagang kayak gini terus Ini auto kaya sih Auto kaya nih Kayaknya Raku banget Ini belum bisa ya Gimana sih cara buang sampahnya Aku gak tau Aku belum tau ya Nanti kita Coba lagi Gorengan kita Udah tinggal 61 Stok es kita Udah bisa 48 Jadi yang beli Ini lumayan banyak ya Selain dari murid-murid Jadi guru-guru juga Pada beli tuh Apa kita tutup kantinnya dulu ya Ini parah banget sih Kalau kita tutup Sayang juga nanti Kehilangan uang ya Sebenernya aku mau explore Tempat lain sih Mungkin nanti Tapi next video aja ya Kita explore Ke tempat-tempat lain Ini ada gerobak tuh Tapi belum kebuka juga Ih naik level Yes Oke nice banget Kita beli dulu ya guys ya Kita beli stok gorengan Sama stok esnya Gorengan-gorengan Oke kita beli gorengan Sama SS Oh stok blender ya ini Tadi Oke Kita balik lagi Bentar ya bu Pak sabar Oke 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 nanti disini juga Bakal buka jual-jualan apa gitu ya Tapi masih belum kebuka guys Nanti mudah-mudahan kantin kita Makin maju Oke Tuh kan Ih parah banget sih Jajan gak bayar Woy lah Rugis Bayar dulu tong Parah banget Kita belum bisa kesana guys Masih ditutup Masih ditutup Masih ditutup Eh dia udah kayak mulai kesel gitu ya Sabar Kita tungguin Nanti kita kelihat blueprint dulu ya guys Tadi Bisa naik level kan Nah ini blender kita tingkatin aja Oke Sama gorengan ya Gorengan Kita tingkatin juga Mie instan Yaudah nanti di next video aja Kita lihat ya Oke Kerobak Cari seseorang 83 Ini 80 Oke Kita lihat lagi sini Rame banget kantin kita Ini kita harus bersih-bersih juga Kita ambilin sampahnya guys ya Ingat ya guys Kalau misalkan kalian abis jajan Itu buangnya tempat sampah Gak boleh Sembarangan-sembarangan kayak gitu ya Karena kita harus jaga lingkungan Karena kebersihan itu Sebagian dari Iman Oke Tuh kan Ada lagi yang gak bayar ya Ampun Bayar lah tong Itu belinya pakai duit Oke Nice banget Oke Coba nanti Aku bakal coba Ini Papannya Aku ganti pakai tanda tutup Coba ya Aku coba ya Apa yang akan terjadi Tutup Oke Kita tutup dulu kantin kita Karena Yaudah ya Jadi gak ada yang beli tuh Oke Jadi aku mau Lihat dulu Sebenernya aku mau ngeksplore nih Ada apa aja Di sekitar sini Tuh kan Disini ada Yang tadi yang Mobil stok makanan itu Kita sebelah kiri dulu Oh disini ada Apa nih Kayaknya sekolahan deh Atau tempat fotokopi Apa kantor Kantor guru kayaknya Tadi ada apa tuh Ada yang bisa diambil gak Oh ini Apa nih Dapet 100 stok gorengan Dapet gorengan gratis guys Tuh ada lagi nih kotak Oke kita ambil ya Oke Kita ke sebelah kiri dulu Aku bakal eksplore Nanti sini ada apa aja ya Tempat parkir Parkir sekolah ya Disana ada apa Tempat sampah Kita ke kanan Ada apa di kanan Sama disini juga tempat parkir Tempat parkir Lumayan luas sih Mungkin karena sekolahnya Emang luas juga Tapi gak ada yang parkir Parkirannya doang luas Mas tapi gak ada yang parkir Kan gitu Oke Nice banget Aduh sorry Nah Sekarang coba Kita ke depan ya Kita lihat Oh Itu kota guys Nah ada lagi kan Stock Nah Nice banget Beberapa stand yang gerobok Hanya dapat dibuka Dengan menyesuaikan quest Pastikan Oh ini kita udah keluar sekolah Ini guys ya Disini ada kota Kita ke kiri Banyak Kita ambil-ambil Ini guys ya Oke Sailing decoration shop Toko dekorasi gantung Nah disini ada dekorasi-dekorasi Oh bisa beli juga guys Ada papan gantung Nanti kita beli ya Kalau misalkan Udah Uangnya agak banyak Ini apa nih Si lambat Oh Ini mungkin tempat pengiriman Kayak paket gitu Cuman Kayaknya kosong deh itu Polisi Ini ada kantor polisi guys Tapi Belum bisa dibuka Ini ada yang jual pecel Halo Mas Mas Beli pecel Eh gimana bisa beli gak Belum bisa beli guys Oke Disini ada yang jual Apa tuh Dekorasi dinding Oh Papan minuman Papan kantin Papan menu Alat pemadam Wastafel Kipas angin dinding Oke nanti kita beli guys ya Kalau uangnya udah ada Kita kesini dulu guys Ada apa aja Oh yang tadi Rumah sepupu kita guys Jadi katanya Kalau itu kita bisa tidur disini Mana Oh rumah sepupu Quest yang ada di menu Quest Oke kita masuk ke dalam rumah sepupu kita Kita bisa tidur Ternyata bener bisa tidur guys Yaudah kita tidur aja ya guys ya Kita tidur Oke Jam sekolah sudah selesai Sekarang pelanggan tidak akan datang lagi Kamu dapat pulang ke rumah sepupu Untuk mempercepat waktu tidur Oke Mungkin itu aja ya Video Kali ini Nanti aku akan bikin video selanjutnya Aku bahkan build up Kantin aku Menjadi kantin yang besar ya guys ya Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment dan subscribe Dan terima kasih udah nonton video aku Terima kasih Bye Sampai jumpa di video selanjutnya